Oke, Bapak mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Biar semangat ya. Nah, malam ini kita akan membahas materi tentang pengantar algoritma pemrograman. Jadi kenapa Anda diberi mata kuliah algoritma pemrograman. Kemudian, nanti juga Bapak akan bahas tentang macam-macam bahasa pemrograman. Jadi bahasa pemrograman itu apa saja. Dan ternyata pemrograman itu ada level-levelnya. Setelah itu, nanti juga akan Bapak kenalkan compiler VS interpreter. Pasti compiler, KPI interpreter. Kemudian kita juga akan kenalan dengan flowchart dan algoritma. Misalnya tulis ya. Algoritma pemrograman. Nah, terus kemudian kita akan kenalan dengan istilah-istilah mode DOS atau console, kemudian mode Windows atau UI. Dan yang terakhir adalah pertanyaan, kenapa bahasa sih? Benar-benar waktunya cukup. Nah, nanti di sini kita mulai juga dengan memulai bahasa sih. Kita mulai dengan pengantar algoritma dan pemrograman. Hasil mikir dong, Pak. Aku kurutu. Ya, ada yang masuk suaranya. Ayo miknya dimatikan. Maaf, Pak. Ya, Bapak. Yang jelas, kedewasaan Anda memakai peralatan apa namanya online seperti ini sudah, Bapak. Cumi cembul gitu ya. Sebanyak ini hening gitu ya. Tidak begitu rame. Ya, kita lanjutkan lagi. Pengantar algoritma pemrograman. Mengantar algoritma pemrograman. Kemudian kita pasang keberuntanya nih. Untuk apa sih kuliah algoritma dan pemrograman? Sebelum ke sana, Bapak akan gambar beberapa tampilan. Kemudian dari situ, mudah-mudian bisa dipahami. Masalah ya. Kita buat baru aja. Yang mana tadi ini ya? Oke, sebentar. Justru mikrofon dari Bapak yang ada masalah. Ini monitor Bapak. Oke. Bapak lanjutkan. Nah, ini tadi ya. Sudah. Dunia kita sekarang itu dunia komputer. Jadi kalau Bapak gambarkan komputer. Ini komputer gitu ya. Nah, dunia kita itu rata-rata dalamnya sekarang adalah dunia komputer. Baik itu komputer PC, tablet, maupun handphone. Begitu ya. Jadi semua pakai komputer. Nah, komputer itu di dalamnya adalah program. Nah, program itu nanti ada banyak levelnya. Program itu sendiri terdiri atas bahasa. Bahasa-bahasa pemrograman namanya. Nah, bahasa paling bawah adalah bahasa mesin. Bahasa mesin susah dipelajari. Bahasa mesin susah dipelajari. Makanya perlu bahasa penengahnya. Yaitu bahasa tingkat tinggi. Bahasa tingkat tinggi. Nah, salah satunya adalah bahasa, ada yang namanya bahasa C, ada yang namanya bahasa PHP, dan sebagainya. Bahasa pemrograman ini ternyata tidak sembarang bahasa. Tidak bisa serta-merta Anda bilang, buat program menghitung bilangan ganjil. Buat program menentukan ganjil genat misalkan. Tidak bisa. Anda harus menuliskan sesuatu berdasarkan kaedah yang ada. Nah, seperti yang kita ketahui, komputer itu dalamnya adalah IC. IC itu hanya mengenal 0 dan 1. Low atau high. Low dan high itu berkumpul menjadi 1. 1, 2, 3, 4. Dalam 4 bit. Kalau 8 namanya 8 bit. Kita tangkap saja 8 bit. 8 bit ini adalah kode digital. Sampai di sini Anda tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Nah, kode digital ini tidak serta-merta tiba-tiba bisa langsung menjalankan sesuatu. Anda harus mengerti yang namanya logika komputer. Untuk memahami logika komputer itu, maka diperlukan sebuah ilmu. Paling gampang kita sebut sebagai flowchart. flowchart atau algoritma. Jadi, keinginan kita, keinginan manusia. Saya ingin komputer ini bisa menghitung gilang ganjil atau genap. Nah, kalau Anda ingin komputer itu bisa menghitung ganjil atau genap, maka Anda harus membuat logikanya dulu. Logika matematika yang seperti apa, baru kemudian Anda buat flowchart-nya. Setelah Anda buat flowchart-nya, atau Anda buat algoritmanya, baru kemudian Anda lanjutkan dengan coding. Jadi, ada dua tahapan utama, yaitu tahapan pertama adalah membuat flowchart atau algoritma, dan kedua adalah membuat coding. Kuliah kita itu satu dan dua. Jadi, satu itu keinginan kita. Saya ingin membuat program menghitung gilang ganjil, menurut saya latihan. Saya ingin menghitung gilangan prima. Saya ingin menghitung apakah kalau di atas 1 juta ada bonus atau tidak. Itu keinginan manusia. Tetapi komputer nggak paham. Dia nggak tahu apa di atas 1 juta adalah sendiri, dia tidak paham. Nah, agar dia paham, kita harus menuliskan sesuatu menggunakan logika dan flowchart. Nah, flowchart dan logika tadi itu nanti kita implementasikan menggunakan coding. Setelah kode yang kita tulis, maka nanti programnya jalan Kurang lebih seperti itu Bisa dipahami kira-kira sampai disini? Ada pertanyaan? Silahkan, Anda Anda mau nanya? Enggak, Pak Maksudnya bisa dipahami Siap, paham Oke, kita lanjut lagi Jadi Bapak, kurungan ke bawah Oh, ditulis aja Tujuan kuliah Algoritma Algoritma dan Pemeriksaan Itu adalah Menjembatani Keinginan manusia Menjadi Koding Kemudian Melalui Procap Dan Algoritma Oke Jadi dari sini sudah mulai terlihat Anda Dilihat dengan Bapak selama satu semester Itu adalah Menjembatani Menjembatani keinginan manusia Yang nanti akan jadi coding Tetapi melalui Procap dan Algoritma Terus Satu hal yang menarik Begini Coding dalam hal ini Hanya Untuk Implementasi Logika Jadi nanti Selama satu semester Jangan pernah berpikir Pak Kok Tampilannya jelek Pak Pak Tampilannya kok Tidak kayak Android Pak Tampilannya kok Tidak kayak di web Tidak Tidak Anda hanya ketemu Dengan angka Tulisan Kemudian hasil Tidak 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 Semester satu Algoritma Dan memprogram Itu adalah Ilmu bagaimana Cara berdiri Dan berjalan Gitu ya Maka sangat penting Anda mengikuti kuliah Bapak Paham Nasla itu bebas Nanti Anda mau belajar Bahasa apapun Karena dasarnya adalah Di semester ini Dan mata kuliah ini Rata-rata Mahasiswa yang sukses Di mata kuliah Bapak Kebelakangnya Tidak ada misalnya Misalnya Anda juga Sama Karena Bapak lihat Dari monitor Tampak Anda semua Adalah wajah-wajah Yang semangat sekali Dan serius sekali Untuk Kuliah Algoritma Gitu ya Ada yang backgroundnya Pakai Pertanyaan di Corpuser Gitu ya Muhammad Suna Oke Nah itulah tujuan Algoritma Jadi Anda jangan berpikir Sesuatu yang luar biasa Nanti Anda akan lihat Nah kok gini aja Pak Iya Gitu ya Nanti panjang Itu satu semester Nanti Oke Kita lanjut dengan Matali berikutnya Macam-macam Bahasa pemrograman Macam-macam Bahasa pemrograman Nomor dua Macam-macam Bahasa pemrograman Kemudian ada level Gitu ya Bapak jadikan satu saja Level Dan Macam-macam Bahasa pemrograman Jadi satu Kalian Pertama Ada yang namanya Low Level Language Yang kedua Adalah Medium Language Kemudian yang terakhir Adalah High level Language Apa perbedaan Low Medium High Sama Apa perbedaan Low Medium Dan High Low level Language Itu contohnya Adalah Bahasa Asomri Bahasa Asomri Atau Bahasa Mesin Ini Susah Dipelajari Tapi Bahasa Inilah Yang Langsung Ke Mesin Nah Kalau Anda Pakai Komputer Maka Bahasa Assemble Yang ada Di Kemarin Itulah Bahasa Assemble Tapi Kalau Anda Nanti Mainan Arduino Mungkin Ada Mikrocontroller Maka Arduino Kemudian Ada Lagi Bahasa Atmega Dan Sebagainya Itu Langsung Bahasa Mesin Bahasa Itu Langsung Di Injek Kedalam Memori Kemudian Memorinya Diaksifisi Oleh Prosesor Tapi Namanya Prosesor Ya Kalau itu Berarti Mikrocontroller Maka Mikronya Langsung Jalan Nah Itu Bahasa Assemble Oke Kemarin Bapak Tunjukkan Untuk Mainan Assemble Caranya Adalah Bapak Tidak Cerita Lagi Bagaimana Cara Install Dosbox Kita Langsung Ke Dosbox Di sini Ada Dosbox Yang Sudah Bapak Copy Dan Bapak Download Bapak Extract Kenapa Dosbox Harus Dice Kenapa Coloring Harus Dosbox Ya Itu Karena Sudah Disetting Nanti Kalau Anda Mau Nyetting Bisa Tapi Nanti Sekarang Kita Fokus Ke Dosbox Yang Bapak Jalankan Maka Anda Bisa Lihat Tampilan Seperti Ini Sudah Berkali Bapak Ceritakan Dikata Bapak Kenapa Kita Perlu Dosbox Karena Kita Bermain Logika Algoritma Dan Pemprograman Algoritma Dan Pemprograman Itu Berarti Kondisinya Di Logika Sehingga Codingnya Cuma Untuk Mainannya Aja Implementasinya Aja Nanti Bapak 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 Bisa Mau Pakai Aplikasi Apapun Untuk Codingnya Oke Ini Bahasa Terus Dulu Dir Dir itu Melihat Isinya Kemudian Kalau Assembly Berarti CD ASM Kemudian Dir lagi Maka Isinya Ada Beberapa File Kita Ada Salah Satu File ASM HRFA Ini Jadi Maka Anda Lihat Dari Bahasanya Sudah Nggak Dimengerti Nggak Ada Bahasa Mesin Sama Sekali Makanya Sebut Bagai Bahasa Mesin Model Small Kode Origin Alamat 100 Hexa Kemudian Mulai Move A02 Isikan A2 Isikan L 42 42 Ini Kode Aski Nanti Kalau Anda Belajar Jalan 21 Jalan 20 Selesai Keren Kemudian Di Compile Compile Dengan Perintah Atau Langsung Bapak Jalankan Kita Juga Biar Nggak Kelamaan Huruf Axe Pertama Dengan Menggunakan TASM ARFA Nah Ini Bapak lupa Sudah Min Apa C Kemudian Dia Langsung Jalan Jadi Sekarang Kalau Bapak Dir Anda Misalnya Disini HRFA Com Jadi File Adalah Com Kalau Dijalankan HRFA Kemudian Di Enter Maka Muncul Tulisan B Huruf B Ini Doang Pak Ini Koding Apa Cuma Nampil Huruf B Ini Bahasa Mesin Bapak Hanya Sekedar Informasi Saja Sekedar Ilustrasi Saja Pak Kalau Mau Dekati Huruf C Kita Cobakan Huruf C Berarti Edit Assembler Move DL Dekat 43 Ini Huruf C Kok Bisa Pak Ini Kode ASCII Bapak Simpan Kemudian Kita Keluar Kita Komple Lagi Pak Kaprika C HRFA Ntar Anda Lihat Dia Langsung Jalan Keluar Huruf C Kita Coba Lagi HRFA Jadi Coding Serumit Tadi Itu Cuma Nampil Huruf C Doang Itu Apa Ya Inilah Bahasa Mesin Kalau Ada Ngelamar Di Google Dan Sebagainya Kalau Ada Tulisan Requirement Bisa Bahasa Assembly Bisa Ini Jadi Kalau Ada Tulisan Assembly Logikanya Kodinya Kayak Apa Bahasa Ini Tadi Yang Susah Dimerti Bahasa Manusia Move Dan Sebagainya Ini Kalau Anda Kuasai Anda Kemudah Sekali Mainan Membuat Firus Anda Bisa Firus Dengan Cepat Kemudian Dikirim Tanpa Ketahuan Sekarang Anda Langsung Ke Mesin Oke Ini Tentang Bahasa Assembly Yang Berada Pada Paling Bawah Atau Level Bahasa Silahkan Kalau Ada Pertanyaan Tunggu Kalau Ada Pertanyaan Silahkan Belum Belum ya Kalau Belum Berarti Kita Lanjutkan Lagi Nah Berikutnya Kita Main Medium Language Oke Apakah Medium Language Medium Language Adalah Bahasa Di Antara Bahasa Manusia Dan Mesin Tapi Di tengah Contohnya Bersyukurlah Kita belajar Ini Contohnya Cuma Dua Bahasa Si Dan Askal Jadi Ternyata Bahasa Medium Language Itu Adalah Bahasa Si Yang Sekarang Kita Pelajari Dan Bahasa Paskal Yang Sudah Hampir Tidak Ada Kabarnya Ternyata Ada Yang Memanage Kemudian Berkembang Saat Ini Dan Dijual Dengan Harga Yang Mahal Jadi Kita Tidak Bani Tau Jadi Bahasa Si Itu Adalah Bahasa Menengah Bahasa Dimana Tidak Begitu Rendah Tidak Begitu Tinggi Nah Bagaimana Cara Coding Bahasa Si Sudah Berkali Bapak Tidukan Nah Sekarang Bapak Bapak Bukan Coding Dibasasi CD BC Bing Kemudian BC Begitu Kemudian File New Kita Kasih Nama Misalkan Include Stgi O.H Kemudian Include Koneo O.H Koneo O.H Terus Apalagi Terus Main Kulung Kural Buka Kulung Kural Buka Dulu Baru Tutup Kemudian Berisikan Layar CLR SNR Kemudian Tempelkan Sesuatu Hello Ini Dari Bahasa Si Berhenti Sebentar Nanti Penjelasannya Yang penting Bapak Nanti Dulu Kemudian Wajib Kita simpan Dengan Nama Misalkan Coba Yang Menarik Adalah Anda Pasti Bertanya Pak Control C Control V Tidak Mau Coba Anda Lihat Untuk Menampilkan File Edit Itu Tekan ILT Jadi Kalau Anda Lihat Help Itu Kan Hanya Merah Berarti Tekan ILT Sama Kemudian About Coba Kita Lihat Ini Program Dibuat Tahun 1990 Dan Masih Bapak Hidupkan Tahun Ini Berapa Puh Tahun Yang Lalu Belum Lahir Barang Kali Program Ini Belum Ada Windows Windows Control Control C Control V Belum Ada Jadi Gimana Kalau Mau Copy Pastel Di Blok Shift Sama Panah 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 Atas Ternyata Copy Itu Adalah Control Inch Pastel Nya Adalah Shift Inch Jadi Kalau Bapak Tekan Control Inch Shift Inch Nah Ini Copy Kita Hapus Sekarang Bapak Jalankan Untuk Menjalankan Run Maka Kampung Tulisan Hello Ini Dari Bahasa Sesi Oke Ini Anda Sudah Belajari Dan Anda Sudah Coba Ini Adalah Contoh Bahasa Sesi Yang Paling Sederhana Dan Yang Paling Gampang Balik Lagi Ini Adalah Bahasa Tingkat Menengah Apa Ciri Bahasa Tingkat Menengah Ada Tidak Window Ada Tombol Button Yang Tidak Ada Kaku Banget Kenapa Karena Kita Cuma Belajar Logika Implementasi Logika Implementasi Supaya Tidak Ribet Karena Nanti Kalau Anda Belajar Tampilan Oh Ternyata Ada Wiking Sebentar Oke Ada Kendala Jaringan Kelas 1 Be Reconnect Belebiasi Oke Sudah Terima kasih Ingatkan ya Kadang-kadang Kalau sudah Hadir Ini Bapak Nggak Ngelihat Panel Satu ini Sudah Bapak Masukkan Nah Kita Lanjutkan Lagi Dari Bahasa Sesi Tadi Sekarang Bapak Tunjukkan Begini Sebentar Bapak Bukanya Dulu Ada yang Pakai WI Susah Bapak Ya Bapak Wajar Aja Oke Cukupnya Bapak Masukkan Oke Terus Kemudian Bapak Tunjukkan Begini Oke Anda bisa Lihat browser Bapak Di sini Kemudian Dari browser Ini Bapak Ketikan Localhost Kemudian Campus Ini belum Jalan Karena Service Belum Dijalankan Kita pakai SAM Jadi Laptop Bapak Jadi Servernya Oke Servernya Udah Nyalan Oke Jalankan Lagi Localhost Campus Kemudian Contoh Ini Project Bapak Yang sampai saat ini Dipakai Yaitu Simpadu Oke Sambil Nunggu Bapak Siapkan Editornya Oke Lagi Loading Sebentar Bapak Harus edit Sesuatu Oke Sambil Anda Melihat Untuk Project Yang setara Ini Htdoc Kemudian Campus Kemudian Campus Kita Cek Simpadu Lama Kemudian Apa Yop Contik Oke Ini Bapak Geser dulu Kalau Pasutnya Kelihatan Kan Enggak Rangin Anda Bisa Ganti Nilai Anda Sendiri Lagi Sebentar Lagi Lagi Oke Sebenar Bapak Setting Password Kita Kita Pindah Ke Oke Bapak Buka Browser Yang Tadi Bapak Tunjukkan Simpadu Lama Nah Ini Kenapa Bermasalah Oke Kita Refresh Ya Keren Bapak Lupa Password Cari Yang lain Aja Yang jalan Atau Nggak usah Kesini Bapak Tunjukin Aja Langsung Program Absensi Yang kita Pakai Ini Ini Program Presensi Yang kita Pakai Yang Mana Bapak Bisa Ngecek Sekarang Yang TI Aksio Sudah Berapa Yang Hadir Masih Error 1A Oh Loginnya Lepas Ya 08 Kita Login Kemudian Presensi Kuliah Nah Yang Yang Anda Lihat Ini Adalah Coding Dengan Menggunakan PHP Jadi Sudah Hadir Coding Ini Menggunakan PHP Coding Ini Menggunakan PHP Kemudian Pasti Anda Bertanya Pak Coding PHP Itu Kayak Apa Ini Bapak Tunjukkan Sekilas Info Saja Itu Ada Di Simpadu Online Application Controller Ya Controller Utama Ya Gak Apa Nah Nanti Codingnya Kurang Lebih Seperti Ini Ini Coding Pendeknya Yang Ada Di Controller Kemudian Yang Lebih Panjang Lagi Ada Di View Resen Di Bagian Tengah Nah Jadi Codingnya Ini Jangan Ditanya Pak Banyak Pak Banyak Berapa Baris Ribuan Terus Buat Apa Ini Pak Semua Ya Biar Bisa Jalan Kayak Tadi Waduh Nah Pasti Anda Bila Waduh Emang Kami Bisa Bisa Tenang Asal Anda Rajin Kuliah Lama Lama Anda Bisa Maksimum Disini Ada 1.028 Baris Itu Baru Satu File Dan Anda Lihat Ini Ada 1.2.3.4 4 file Ada Beberapa Folder Berapa Ratus Baris Yang Kami Bangun Nah Itulah Yang Akan Anda Kerjakan Nanti Tapi Semesta Terakhir Jadi Nanti Tugas Akhir Anda Membuat Pakai PHP Pakai HTML Kemudian Disitu Anda Sambungkan Ke Website Website Bisa Dipak Pake Handphone Inilah Mainannya Tapi Sebelum Kesini Anda Harus Paham Algoritma Dasar Nah Algoritma Dasar Itulah Yang Nanti Akan Kita Gunakan Sebagai Dasar Untuk Coding Yang Tidak Kero-keroan Sepanyain Ini Baru Salah Satu Belum Salah Salah Yang Lain Oke Sampai Disini Dulu Silahkan Kalau Ada Pertanyaan Silahkan Pertanyaan Pak Itu Pian Tadi Pakai Codec Netter Ya Betul Sekali Bapak Pakai Codec Netter Berarti Sudah Paham Siap Jadi Sebelumnya Bapak Pakai Natif Setelah Pakai Natif Banyak Serangan Kemudian Kita Pakai Codec Emitter Tetapi Codec Emitter Murni Dalam Artian Bapak Lihat Banyak Programmer Itu Pakai Codec Emitter Tapi Stylenya Pakai Style PHP Natif Itu Salah Jadi Ternyata Simpadu Yang Keren Itu Pun Kalau Bapak Tetap Kita Pakai Codec Emitter Itu Sudah Cukup Tidak Usah Rafael Dan Sebagainya Karena Timnya Orangnya Itu Itu Banyak Kami Bapak Punya Anak Cuman Dua Kemudian Satu Orang Dosen Satu Orang Laborat Jadi Totalnya Berlima Untuk Menangani Simpadu Seberataan Makanya Kalau Error Tidak Haru-haruan Oke Silahkan Kalau ada Pertanyaan Lagi Pak Ijin Pertanya Pak Silahkan Kenapa Kalau Mau Coding Itu Kita Harus Yang Buka Kutip Sama Tutup Kutip Itu Buat Apa Fungsinya Oke Terima kasih Terima kasih Pertanyaan itu Sebenarnya Nanti Mau Bapak Jelaskan Kurung Buka Dan Tutup Ya Nah Gitu Ya Oke Muhammad Sunah Nah Kita Langsung Ke Contoh Ini Tadi Pak Kenapa Program itu Ada kurung Buka Dan ada kurung Tutup Gampang Dalam Bahasa sih Main itu Adalah Sebuah Fungsi Fungsi itu Harus tahu Depannya Mana Bawahnya Mana Kalau Kayak gini Dia gak Tahu Depannya Mana Gak Tahu Belakangnya Mana Dia gak Tahu Jadi Kalau Nanti Dijalankan Pasti Error Error Dua Dibilang Deklarasi Simpak Kenapa Salah Oke Begini aja Ini kurung Kalo Buka Ini kurung Kalo Buka Kemudian Bapak Buat Sebuah Fungsi Namanya Misalkan Void Tampil Kurung Buka Kurung Kurung Tutup Kemudian Ini Bapak Pindah Ke atas Kemudian Disini Manggil Tampil Dari Disini Kita Udah Bisa Ngeliat Jadi Begini Tampil Tampil Itu Dari Mana Sampai Mana Mulai Dari Kurung Kurung Buka Sampai Kurung Kurung Tutup Jadi Tampil Itu Mewakili RCR Puts Dan Gage Kemudian Main Dari Mana Ambil Aja Ini Kalau Dijalankan Sama Bisa Jalan Jadi Kurung Kurung Buka Dan Tutup Itu Adalah Pembatas Kapan Dia Mulai Kapan Dia Selesai Begitu Mas Tuna Nanti Akan Ada Banyak Kurung Kurung Buka Di Dalam Kurung Kurung Buka Buka Lagi Kecuali Anda Belajar Python Bahasa Python Yang Baru Sekarang Mereka Tidak Pakai Ketengah Ketengah Dan Ketengah Oke Bapak Beri kesempatan Lagi Kalau ada Yang Mau bertanya Silahkan Amat Ramadhan Kalau Menurut Bapak Lebih mudah Bahasa CK Apas Ketengah Pak Kedengaran Pak Ya Coba Kalau Menurut Bapak Lebih mudah Bahasa CK Paskal Pak Itu Pertanyaan Yang Berapa Mungkin 30 tahun Yang lalu Perjadi Perdebatan Banyak Kampus Bilang Wah Udah Paskal Akhirnya Buku Paskal Berkebaran Di mana-mana Banyak Kampus Ngambil Paskal Kampus Kampus Seperti Kampus Bapak PENS ITS Yang berat-berat Mereka Pakai Bahasa Yang Lebih Surit Sedikit Sedikit Lebih Sulit Dan Terbukti Sekarang Saat Ini Bahasa Silah Yang Bertahan Jadi Kalau Anda Lihat PHP Itu Dasarnya Adalah Bahasa C Python Dan Sebagainya Basically Adalah Bahasa C Jadi Saat Ini Tidak Ada Pilihan Lain Anda Harus Belajar C Kalau Gampangnya Dulu Gampangan Paskal Tapi Ternyata Menunjukkan Bahwasannya Paskal Tidak Bisa Berkembang Malah Bahasa C Yang Berkembang Kalau Menurut Sejarah Kenapa Paskal Gampang Karena Paskal Itu Dibuat Oleh Satu Orang Satu Pemikiran Maka Dia Bisa Membuat Coding Dari A Sampai Z Bahasa Dibuat Oleh Banyak Orang Banyak Orang Susah Membuat Standarisasi Tapi Karena Dibuat Banyak Orang Sampai Sekarang Banyak Yang Banyak Mas Ramadhan Bisa Dipahami Bisa Pak Ada Lagi Mau Tanya Satu Lagi Sebelum Kita Lanjutkan Jadi Silahkan Bedanya Bahasa C Sama HTML Itu Apa Pak Terima Kasih Untuk Membedakan Bahasa Sama HTML Nanti Kita Masuk Kompiler Sama Interpreter Beda C Dan HTML Langsung Aja Dijaw Jadi Pertama Kurung Buka Itu Tadi Adalah Pembatas Awal Dan Akhir Bedasi Dan HTML Pertama Bahasa C Kita Bicara C++ Itu Nanti Jadinya XC XC Itu Akan Dipakai Di Windows Jadi Ternyata Bahasa C Kita Pelajari Ini Itu Nanti Akan Jadi XC Dan XC Akan Dipakai Windows Jika Pakai Linux Maka Dia Akan Jalan Di Linux Terserah Kita Mau Pakai Yang Mana Jadi Jadi Kalau Programnya Jadinya Adalah Program Di Windows Kemudian Dipindah Linux Nggak Mau Error Kemudian Kalau Sudah Jadi XC Mau Dionline Kan Tidak Bisa Ya Kemudian Bahasa C Dionline Dionline Kan Langsung Tidak Bisa Harus Banyak Coding Macem-macem Biar Bisa Nah Sekarang Bagaimana Dengan HTML Sekalian Bapak Kenalkan Jadi Bahasa C Itu Dia Menggunakan Yang Namanya Compiler Jadi Dia Jadi XC Kalau HTML Itu Adalah Interpreter HTML Itu Adalah Bahasa Standard Untuk Browser Jadi Kalau Anda Menulis Sesuatu Pakai HTML Kemudian Dibuka Oleh Browser Maka Dia Langsung Jalan Ya Oke Sekarang Mari Bapak Demontrasikan Bapak Punya Browser Di sini Bapak Punya Browser Kemudian Tadi Kita Sepakat Hasil Dari Bahasa Tadi Ada Di Dosbox BC Kemudian BIN Disitu Ada File Namanya Coba Ya Coba Coba X C Kalau Bapak Jalan Error Karena Dia Tidak Bisa Jalan 64 Bit Kemudian Bapak Buka Pakai Browser Pakai Browser Kemudian Bapak Buka Ada C Ada Di Dosbox Ada Di Borlansi Ada Di Pin Kemudian Bapak Buka Coba Coba X Ini Coba Bapak Bapak Jalankan Dia Bilang You have Choose to Open Jadi Artinya Yang terjadi Adalah Seolah Kita Jadi Ngedownload Dia Nggak Paham Browser Baca X Nggak Paham Jadi Yang Paham X Adalah Windows Kalau Anda Codenya Pakai Bapak Coba Disini Juga Langsung Bapak Buat File Baru Misalkan Namanya Adalah Coba Tapi Texting Bapak Ganti Dengan HTML Nah Gitu Ya Atau Coba 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 HTML Aja Langsung Coba HTML Kemudian Titik HTML Nah Masalah Coba HTML Yes Nah Kemudian Bapak Ngetik Disini Bapak Ketik Programnya Kemudian Bapak Ketik Ngetik Editor Editor Bapak Mantik HTML Sederhana Saja Dulu HTML Kemudian Disini Ada Body Slash Body Nah Ini Nanti Anda Akan Bajar Ini Di Semester Kalau Sekarang Berarti Semester 2 Kita Turunkan Karena Web Itu Sudah Begitu Sepenting H2 Ini Adalah HTML Langsung Dibaca Browser Nah Jadi Sekarang Coba HTML Ini Baru saja Bapak Ketik Ada Disini Coba Nelan Iconnya Sudah Berubah Berarti Dibaca Oleh Browser Bapak Buka Kemudian Kita Cari File Namanya Coba HTML Ini Bapak Klik Open Tuck Ya Anda Lihat Ini Adalah HTML Langsung Dibaca Browser Jalan Jadi Secara Sedih Hanya Cara Berpikir HTML Itu Akan Dibaca Oleh Browser Mau Dimana Pun Lidup Dan Biasa Dan Biasa Online Tapi Kalau Kita Pakai Bahasa Maka Orientasinya Adalah Akan Jadi Xe Atau Acceptable File Atau Bisa Dipahami Mas Gigi Bisa Pak Terima kasih Pak Nah Kita Lanjutkan Lagi Karena Masih Perangkar Kemudian High Level Adalah Semua Bahasa Diluar Bahasa Yang Sudah Dibahas Jadi Mulai Dari Visual Basic Sudah Yang Tanyakan Pak Teman Saya Ada Yang Kelopat Minta Diasmin Mau Izin Sama Satri Satri Nariswari Padahal Ada Tampil Tapi Karena Fokus Kemana Mana Jadi Di Layar Bapak Banyak Ya Ada Wajah Kalian Ada OPS Ya Silahkan Oke Kita Lanjut Lagi Ya Nah Contoh Yang High Level Ada Visual Basic Kemudian Ada Ada Java Kemudian Ada PHP Apa Lagi Ya Kemudian Semua Delpy Misalkan Semua Ini Adalah Bahasa Bahasa Tingkat Tinggi Mudah Untuk Membuat Window Atau Dalam Kurung Tampilan Cantik Jadi Bahasa Tingkat Tinggi Itu Membuat Tampilan Cantik Menjadi Mudah Contoh Satu Hal Yang Tidak Bisa Dilakukan Oleh Bahasa Si Tapi Mudah Dilakukan Oleh HTML Adalah Begini Kita HTML Input Type Kemudian Kita Kembali Ke browser Tadi Kita Refresh Maka Muncul Brows Kalau Bapak Klik Langsung Dia Membuka Sesuatu Tampilan Yang Menurut Anda Biasa Ini Tidak Mungkin Dibuat Pakai Bahasa Si Biasa Setengah Mati Anda Membuat Mind Tulisan Icon Dan Setengah Mati Ini Hanya Bisa Dilakukan Oleh Bahasa Tingkat Tinggi Yang Dari Sini Mudah Sudah Kebayang Bahasa Itu Ada Tiga Level Ada Yang Low Level Itu Sember Bahasa Mesin Yang Langsung Ke Mesin Yang Kedua Bahasa Medium Bahasa Asi Dan Paskal Bahasa Lenguids Terus Kemudian Setelah Itu Materi Kita Berikutnya Adalah Compiler VS Interpreter Apa Lanjut Sedikit Apa Bedanya Comiler Sama Interpreter Jadi Ini Mengenalkan Anda Tentang Konsep Compiler Dan Interpreter C Compiler VS Interpreter Compiler Itu Coding Sorry Apa Namanya Source Code Source Code Kemudian Di Compile Atau Diproses 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 Kemudian Jadi Jadi Satu Paket Baru Kemudian Dijalankan Jadi Compiler Itu Jadi Dulu Baru Dijalankan Ini Cirinya Adalah Susah Di Track Back Jadi Kalau Dia sudah Jadi Anda Lihat Coding Nggak Bisa Sementara Kalau Interpreter Interpreter Itu Source Code Langsung Di Eksekusi Satu Demi Satu Jadi Kalau Interpreter Itu Codingnya Panjang Dijalankan Sama Dijalankan Jadi Kalau Program Anda Belum Selesai Anda Sudah Bisa Lihat Masih Seperti Itu Selepas Adalah Coding Terlihat Contoh Interpreter Adalah HTML Java Basic Kalau Ini Tadi Namanya Adalah Basasi Kita Bajari Basasi Pak Maksudnya Gimana Maksudnya Begini Kan Bapak Tadi Baru Saja Coding Pakai Basasi Namanya Coba Coba XC Coba XC Kemudian Coba XC Itu Anggaplah Karena Bapak Punya File-nya Dan Bapak Bisa Buka Bapak Buka Isinya Tarik Sini Editor Anda Lihat Isinya Sudah Tidak Dikenali Jadi Ciri Dari Bahasa Compiler Adalah Coding Susah Di Trag Sementara HTML Yang Jelas Jelas Terus Diketik Lagi Kita Buka Kita Buka Tarik Kesini Maka Bisa Kelihatan Bahkan Di Brosernya Contohnya Sudah Jadi Anda Klik Kanan Kemudian View Page Solve Anda Juga Bisa Langsung Lihat Ternyata Coding Ada Itulah Perbedaan Interpreter Dan Compler Konsepnya Aja Dulu Mungkin Masalah Retailnya Nanti Sampai Disini Silahkan Ada Pertanyaan Apapun Dari Depan Sampai Di Compler Dan Interpreter Silahkan Pada Pertanyaan Belum Nah Kalau belum Sekarang Kita lanjutkan Ke Flowchart Dan Algoritma Flowchart Dan Algoritma Flowchart Itu Lambang Lambang Kalau Algoritma Itu Tulisan Ya Kedua-duanya Memiliki Tujuan Yang Sama Tujuan Keduanya Adalah Merepresentasikan Cara Presen Cara Berpukir Komputan Nah Gitu ya Oke Bapak mulai Dari Flowchart dulu Sebelum Bapak mulai Dari Flowchart Mestinya Anda Sudah Tahu Kenapa Anda Sudah Tahu Karena Di materi Bapak Pertama Ada Gitu ya Materi Kuliah Algoritma Dan Nomor Beramai 2021 Ternyata Materinya Kita Buka Di Browser Aduh Nah Yaitu Di SPL Oke Bahasa C Terus Kemudian Awal ya Tutorial Bahasa C Nah Oke Disini Ternyata Ada Sedikit Informasi Tentang Compiler Dan Interpreter Compiler Kalau disini Bapak Tuliskan Dari Short Di Kompilasi Delinking Delinking Kemudian Jadi File XC Inilah Kemudian Yang Kita Jalankan Gitu ya Nah Kemudian Permasalahannya adalah Kapanpun kita Mau coding Itu selalu Dengan ada Permasalahan Kemudian Buat Algoritmanya Baru Kemudian Coding Oke Sekarang Kita Buka Materinya Nah Di materi ini Bapak Sudah cerita Apa yang dimaksud Dengan Flowchart Flowchart Itu Lambangnya Ada Tujuh Standar Yang paling Gampang Pertama Diawali dengan Tombol start Dengan lambang start Ini adalah lambang start Silahkan dihafalkan Yang ini adalah proses Kemudian dibawahnya adalah input output Kemudian Ini adalah input output Ini adalah keputusan Ini adalah perulangan Yang dibawahnya adalah loop Yang terakhir adalah direction Nah Sekarang Kita uji Coba Kita membuat program sederhana Judulnya Begini Program Menentukan Ganjil genap Nah Ganjil genap Oke Coba Sama-sama Kita Bahas ya Bapak tulis Angka tiga Tiga itu ganjil Atau genap Ganjil pak Ganjil Ya Ganjil pak Ganjil Kemudian tujuh Ganjil 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 Kemudian Elapan Kenap 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 pak Banyak nih sekarang Suaranya 16 Ganjil Kenap Nah Pertanyaan yang paling besar adalah Apa Yang membedakan Ganjil dan genap Dalam bahasa matematika Bagi dua pak Oke Betul sekali Luar biasa Ari Siapa tadi Sofa ya Bagi dua pak Oh Sofa Rahina Oke bagi dua Nah Kalimat matematiknya Bagi dua Oke Tiga Dibagi dua Bagaimana harus bagi ya Tiga dibagi dua Hasilnya berapa Satu Ada lebih satu pak Nah Dua sisa Satu Sekali lagi Kayaknya udah canggih-canggih semua Satu Sisa Satu Jadi bukan satu sengah ya Karena kita bicara Konsep Kemudian tujuh Bagi dua Berapa Tiga sisa satu Tiga sisa satu Kalau delapan Bagi dua Empat Empat Susah Nol Nol Akhir Enam belas Bagi dua Sama dengan Lapan 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 Nol Berarti dari situ Kita bisa Buat dua kesimpulan Jika sisanya satu Maka dia adalah Canggih Jika sisanya nol Maka dia adalah Kenap Nah itu kata kuncinya Kenap Ya itu cara berpikirnya Jadi Cara berpikirnya adalah Kita harus berpikir secara matematika dulu Baru kita tanya kepada Algoritma Kepada komputer Nyitung sisa itu gimana Gitu ya Oke Kalau anda diminta Buatlah flowchart Anda gak perlu mikir Gimana caranya Program itu Menghitung sisa Anda tinggal buat codingnya aja Ya Bapak boleh Sebelum buat coding Kita buat flowchart Ini flowchartnya Flowchart dan jauh Kenap Flowchart Ganjil Kenap Oke Bagaimana cara Buat flowchart Langkah pertama Tuliskan saja Start Kemudian lambang Seperti ini Ini adalah Langkah pertama anda Membuat flowchart Lanjut dengan panah Bawah Terus apa Apa yang penting Apa yang penting Jadi start Baru mikir Apa bawahnya Oke Bawahnya apa Untuk menentukan Ganjil atau gena Berarti kan kita harus Memasukkan angka Berarti input Angka Nah Input Angka Jadi angka adalah Variable Input berarti Tambangnya seperti ini Habis angka Diapakan Angkanya dibagi dua Jadi hasil Nama dengan Angka Dibagi dengan dua Ketikan Nah Kemudian setelah dibagi dengan dua Kita tanya Apakah sisa satu Atau Terserah ya Ini Bapak tulis jadi dua deh Cuma satu aja Jadi Nanti ada dua Hasil dan Sisa Nah disini sisa Nah sisa Kemudian hasil Nah Sekarang Bapak Tawarkan kepada Anda Anda mau ngecek Apakah sisanya nol Atau sisanya satu Kita langsung dulu Kira-kira Enaknya sisanya Dicek yang nol Atau disek yang satunya Nol Oke Kalau jadi kita tanya begini Apakah Sisa itu sama dengan nol Bapak tulis sama dengan dua ya Sama dengannya dua kali Nah Jika iya Nah jika iya berarti Ganjil apa genap Kalau sisanya nol Genap Berarti cetak Genap Nah jadi malam ini Kita belajar Membuat cuacat secara Dengan anak Dengan konsep dasarnya Berarti Kalau nol Ini kan genap Maka Hasil launya adalah cetak Ganjil Nah Ya semudah ini Kalau kita membuat Cuacat Kemudian Yang namanya If else Itu nanti akan ketemu Jadi satu disini Kemudian N Ya berarti Cuacat anda sudah Selesai Nah Sesederhana ini Kita membuat Cuacatnya Oke Kalau cuacat sudah jadi Coding Nanti ke depannya Semester depan Codingnya bebas Mau pakai bahasa sih Mau pakai PHP Mau pakai Java Mau pakai Android Suka-suka anda gitu ya Tetapi hari ini Bapak akan tunjukkan Coding menggunakan Bahasa sih Oke Sambil demonstrasi Bahasa sih itu Tidak cuma satu Gitu ya Kan kemarin Bapak cerita ini adalah Bahasa sih yang pakai DOS Pak Pak Ada nggak yang lebih Gampang nggak pakai DOSBOC dan sebagainya Bapak kemarin udah cerita Ada lagi yang namanya Code Block Gitu ya Jadi Code Block ini Adalah program Untuk compiling Bahasa sih Tetapi berbasis Windows Jadi anda nggak perlu lagi Nginstal yang namanya DOSBOC dan sebagainya Nih Mana orangnya Ya habis dipanggil tadi Masih proses Kalau nggak muncul Kita tinggal Code Block Salah kayaknya Bapak Nah Kita pakai Code Block Oke Lagi diproses Mudah-mudahan bisa jalan Nah Jadi ini adalah Cara kedua Coding bahasa sih Tadi pakai DOSBOC Yang kedua pakai Code Block Pertama kita buat New Project Kemudian langsung file aja Kemudian C++ Gitu ya Next Next Ya Bapak kasih nama aja Langsung Ganjil Namanya Ganjil Mau nggak lah Begini ya Nggak mau Harus pakai Pad Oke Pakai program sudah Bapak Buat aja di folder Udah jadi Kemarin Bapak udah buat Holdernya Biar aja Yang ini ya Coba satu Nah Kita bisa Coding disini Jadi Kodik pertama adalah Include Kemudian Stdio.h Kemudian Include Konio.h Setelah itu Mine Kurung perawal buka Kurung perawal tutup Kalau misalnya Kurung perawal buka Kurung perawal tutup Terus kemudian Keatas dulu CLR Cr Teruskan layar Kemudian Printf Kalau tadi put Sekarang pakai printf Nanti apa bedanya Bapak akan cerita Langkitung Danjil Benar Slash n Kemudian Printf Masukkan Sebuah Bilangan Kita tes Sampai disini Mau jalan Enggak Dia Kemudian Kita simpan Disini Kemudian Kita jalankan Disini ada Tombol run Disebelahkan Build and run Kalau ini Cuma run Kalau ini Cuma build Nah digabung Jadi satu Disebelah kanan Ini Track Oke error Kenapa error Karena clear screen itu Tidak dikenali Clear screen itu Tidak dikenali Sama Code block Karena apa Dia berbasis Gui Ini Bapak Hapus Seperti sekarang Kita jalankan lagi Nah Muncul Sudah Menghitung Ganjil kenat Masukkan Sebuah bilangan Oke Karena ini Belum ada Apapanya Kita enter aja dulu Kita selesaikan Sekarang Mari kita lanjutkan Ini pelajarannya Nanti tapi Bapak tuliskan Ini dulu Interger Misalkan Tadi adalah Bilangan Kemudian Interger Sisa Oke Kemudian Masukkan Sebuah bilangan Berarti scan F Perset I Nanti ini ada materinya Kalau Anda buka Mau gak paham Anda ingin belajar duluan Ada di materi Di SD komputer Kemudian kita masukkan Faradahnya Bilangan Nah gitu ya Kemudian kita hitung Sisa Sama dengan Bilangan Dibagi dengan 2 Nah Persen itu artinya Bagi dengan 2 Nanti sisanya adalah 0 atau 1 Gitu Nah Jika di flowchart Anda Adalah begini Jika sisanya 0 Gitu ya Jika sisanya 0 Maksudnya adalah I Sisa Sama dengan 0 Nah gitu Apa yang dilakukan Kalau sisanya 0 Jatak Setup Cetat Setup Cetat apa Denap ya Kita lihat dikit Nah Cetat Denap Berarti kalau 0 adalah Cetat Denap Tapi selain itu Elsa, printf dan dia kita bertahap Anda tidak langsung ke sini di coding Anda tapi minimal Bapak akan tunjukkan ini adalah flowchart dan sebelah kanan ini adalah codingnya jadi kita jalankan dulu baru kemudian kita jelaskan kita jalankan, masukkan bilangan contoh 5 gitu ya, Bapak entar ya dia bilang ganjil, asik sekarang saya sudah jalan, sederhana sekali kelihatan gak nih ya oh bisa diisarin ya kita coba lagi, kita jalankan lagi masukkan bilangan baru masukkan 20 gitu ya masukkan 20 Bapak entar, trik, kenal asik, berarti program kita sudah jalan jadi tampak bahwasannya kuliah kita satu semester itu adalah memecahkan masalah kemudian buat flowchartnya setelah buat flowchartnya, baru kemudian coding, yaudah mainnya cuma itu aja baru balik gitu ya buatlah program untuk menghitung diskon, buatlah program untuk menghitung bonus buatlah program melakukan perulangan buatlah program berkalian dan sebagainya sebelum Anda ngenti coding, Anda harus buat pocetnya dulu untuk memahami cara kerja komputer nah, begitu sudah paham cara kerja komputer baru kemudian kita coding disini nah, itu caranya begitu di coding, jalan, ya selesai maka Anda bisa simpulkan program Anda sudah selesai oke, silahkan kalau ada pertanyaan sampai disini jadi ini adalah contoh coding menggunakan kode blog kalau tadi kan pakai dosbok ya silahkan ada pertanyaan saya pak ya, silahkan kenapa di bagian if-nya itu karena ditambahi kurung kurawal jadi mau aja jalan codingannya pak oke, itu pertanyaannya bagus sekali dan nanti ada di praktek ya nah, kenapa nggak pakai kurung kurawal tutup jawabannya cuma satu jika hanya ada satu perintah gitu ya jika hanya ada satu perintah nggak perlu kurung kurawal buka dan tutup tapi kalau ada dua contoh gini bapak, tulis begini ya print app hasil misalnya gitu kan ini lanjutannya nih hasil adalah genapnya kan dua maunya kita dia nge-print ini dulu baru ini gitu kan nah, coba apakah dia bisa jalan kita compile error nggak mau gitu ya nggak mau kenapa nggak mau? karena lebih dari satu dan dia bingung ini sudah selesai kok ada perintah lagi harusnya else atau selesai nah, solusinya kasih kurung kurawal buka yang dibawa kasih kurung kurawal gitu dengan kasus ini kalau kita compile nah, mau sekarang gitu ya oke masukkan bilangan tadi yang yang genap apa ganjil yang ada di hilangan sisa nol ya berarti genap ya kita masukkan 24 nah, hasil adalah genap gitu jadi perintahnya ada dua baris yang genap kepala-kepala jadi dari sini tampak hasil adalah genap karena ada dua baris dia mau jalan gitu agar mau jalan karena lebih dari satu baris harus panik kurung perawal juga dan tutup dan itu menjadi pertanyaan yang pertama tadi kenapa harus ada kurung kurawal juga dan tutup oke, silahkan kalau ada pertanyaan lagi ada lagi? enggak ada luar biasa oke, kita lanjutkan ya nah itulah tadi flowchart bagaimana dengan algoritma kalau algoritma itu kalimat jadi kalau flowchart itu sudah jelas kalau algoritma itu ada tulisan jadi kalau sama-sama berjanjil genap biasanya algoritma itu begini mulai kemudian dua masukkan sedua bilangan taruh ke bil gitu ya algoritma itu tulisan kemudian kita kasih disini contoh dan contoh dan bil genap kemudian dimasukkan diapakan lagi tidak sisa 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 sama dengan bil dibagi dua nampaknya gitu ya kemudian nomor empat apakah sisa sama dengan nol oke kemudian nomor lima jika ya jika ya maka ke enam apa yang dilakukan nomor enam ketat enam kemudian tujuh ke ke nomor seuluh lah jika ya sepuluh ya kemudian nomor lapan jika ya ke enam salah ini tujuh misalnya ya ke tujuh nah kemudian enam adalah jika tiga ke ntar lebih ribet yang nulisnya ya ini tujuh ini lapan jika ya ke tujuh jika tiga ke sembilan nah gitu kemudian apa yang dilakukan sembilan tetap ganjil tetap ganjil kemudian puluh selesai Pak ini kenapa cetak ganjil itu kok gak ke sepuluh ya kan sudah otomatis selesai jadi gak perlu lagi ke nah kalau ini kan obisnya tak genap kemudian dia harus lompat ke sepuluh supaya gak butuh tulisan ini adalah contoh algoritma itulah tadi perbedaan algoritma dan flowchart yang mana flowchart itu dalam bentuk lambang-lambang seperti ini kalau algoritma seperti ini mudah mana tergantung keperluan kalau Bapak karena supaya memudahkan cara berpikir biasanya Bapak akan meminta kalian membuat flowchart kenapa pakai flowchart flowchart itu jelas kemudian aturannya juga jelas contoh kayak if else yes nya ke kanan no nya ke bawah hanya ada 2 cabang kenapa cuma 2 ya karena sudah kita bahas komputer itu cuma 0 dan 1 jadi gak ada lagi yes no kemudian antara yes sama no gak bisa jadi cuma ada 2 cabang hanya ada 2 pilihan dalam komputer Bapak kalau lebih dari 2 berarti ada cabang lagi di dalam cabang jadi yes nya dibuat itu lagi itulah cara berpikir komputer harus anda paham oke silahkan kalau ada pertanyaan lagi silahkan silahkan ini tombol next silahkan ada pertanyaan yang lain belum oh ada satu lagi yang keluar ini saya buat memasukkan nah kalau gak ada mari kita lanjutkan materinya dos mode konsul jadi dos mode atau konsul melawan window apa bedanya bukan melawan sih ya perbandingan disini ini abis D berarti ini oke saat awal komputer masih 8 bit gitu ya semua menggunakan dos bahasa kita sekarang namanya konsul jadi dos itu adalah konsul jadi awal-awal komputer semenjak muncul windows itu adalah diberarti 3.1 maka dikenalkanlah UI atau graphic user interface kenapa? ini jelas memudahkan manusia karena manusia memang paling mudah beriterasi dengan gambar bahasa C lahir sejak dos makanya memahami bahasa C boleh tapi tidak wajib boleh dari dos konsul itu gimana sih pak ini tadi coba ini bapak keluar dulu ya file quick dir ini konsul kemudian dir lagi dir lagi kemudian bapak masuk ke boransi misalkan jadi BC lihat isinya apa masuk ke dalam include jadi include gitu ya isinya apa yang baru bapak ketik ini konsul semua zaman dulu kayak begitu belum ada yang namanya klik-klik gak ada yang bapak klik ini sama sebenarnya coba kita ulang ya pertama C dir ada 3 folder assembler BC dosbox sama TB nah kalau kita buka explorer kita bandingkan kemudian bapak arahkan folder bapak ke C ini kan C ya nah folder C itu dosbox itu dianggap C jadi dosbox ya ASM 3 file ini 3 folder ini dianggap C makanya kalau bapak klik dir ASM BT dosbox TB sama gitu ya sekarang bapak mau masuk ke BC kalau kita pakai GUI klik-klik selesai ada bin include sama link kalau di sini gimana masuknya CD change directory kemudian BC berarti beruansi kemudian bapak ketekan enter kemudian bapak ketik bin untuk melihat directory-nya nah ternyata ada 3 file include bin, include, dan link sama ya isinya ini dan isinya ini sama gitu kemudian jadi yang di sebelahkan ini GUI ini adalah console oke sekarang misalkan kita masuk ke bin klik-klik gitu ya nah ini isinya bin maka kalau kita masuk ke sini jadi CD bin kemudian dir sama isinya sebanyak ini gitu kan Pak, gimana scroll ke atas bisa gitu ya maka ada beberapa dir ada dir selesai itu yang miring misalkan kemudian untuk menjalankan file-nya kalau bapak jalankan contohnya di sini BC exit bapak jalankan klik-klik error kenapa? jawabannya begini jadi jawabannya ada 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 penjelasan pastinya salah bukan device manager ya kita ke diskusi klik kanan property nah jawabannya cuma satu gara-gara ini 64 bit jadi kalau Anda lihat tulisannya adalah 64 bit maka yang menyebabkan program ini kalau di double-click gak jalan adalah karena komputer bapak ini 64 bit akibatnya komputer yang jaman dulu yang 8 bit ini gak bisa jalan nah ini adalah operating system simulasi jadi doskop itu adalah simulasi sehingga kalau kemudian kita kalau bapak ketingkan BC maka dia langsung jalan oke sampai di sini ada pertanyaan silahkan tentang konsep konsul dan UI jika ingin koordinasasi dengan konsul kita gunakan doskop jika ingin koordinasasi dengan Windows gitu ya maka Anda bisa gunakan tadi kode block kalau kelas satunya diajar 3 memakai visual 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 studio nanti milih visual sih akhirnya kemudian ada lagi di sini bisa pakai Anda bisa cek ya di browser jadi kalau kita ingin belajar begini caranya nah ini pak compiler bahasa itu apa saja maka Anda tukang sini like pingan 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 si compiler compiler best campur-campur compiler si yang terbaik apa aja nanti dia bilang kode block itu terbaik menurut dia kemudian visual video kemudian e-click ada netbin ada dg macam-macam begitu ya pak bagus kenapa kok enggak pakai visual pak kan lebih enak visual wow menurut bapak belajar si pakai visual itu kayak membunuh ngamuk pakai bomb bahasa itu simple banget sederhana banget visual itu kalau ada yang install beratus-ratus mega jalan akarnya lambat gitu kan nanti ujungnya konsul juga ya udah kenapa enggak pakai closebox sekalian gitu jadi pahami ya itulah kenapa bapak menggunakan konsul sebagai referensi utama pak saya ini kan lagi tiduran pak mau belajar komputer kalau pakai laptop laptopnya berat apalagi punya ini cuma desktop gimana pak cara belajarnya ada jadi di internet itu jadi anda tulis gini C live compiler maka anda akan diarahkan ke coding yang bisa live jadi anda bisa pakai handphone contoh bapak buka online dbb ini ya anda bisa buka pakai handphone kemudian dari handphone tadi anda belajar coding bisa nah udah jadi loh ini sudah ada contohnya nih kalau wordnya kita ganti dengan selamat malam nah gitu kan kemudian dijalankan cara jalankannya tinggal run disini truknya pakai handphone bisa loh ya nah kemudian dijalankan compiling dia akan muncul tulisan selamat malam gitu jadi buat anda yang mau tiduran sambil belajar anda juga bisa menggunakan browser sebagai editor dan compiler anda sekaligus tapi ingat nanti ada beberapa hal yang di praktek kita tidak jalan di compiler-combiller yang lain tapi tidak masalah itu yang bukan utama karena yang penting loh kita contoh coding tadi kan ini ya nah ini kita jauh kenap coba ini kita copy kemudian kita taruh ke sini taruh ga ya copy jadi anda lihat ya ini pakai kode block kemudian bapak paste tekan di simulator yang ada disini kebaran top compiling oke dia mikir gitu kan artinya compiler-nya ada di server sama nah menghitung kejel kenap kelihatan ya coba kita zoom lagi kalau sudah dibesarin lagi sudah maksimal masukkan bilangan bapak masukkan 7 nah kita enter mestinya nanti keluar angka ya kita enter nah bisa jalan jadi sambil tiduran pun bisa gitu ya tolong anda pakai yang lain jadi ternyata bahasa sih itu adalah bahasa yang bisa kita gunakan untuk belajar logika si-nya dimana pak bebas mau pakai konsul bisa mau pakai browser bisa mau pakai kode block silahkan gitu ya karena materi kita kuliah selama 1 adalah fokusnya permasalahan project body oke silahkan kalau ada pertanyaan sampai disini ini lengkap sudah bapak ceritakan semua silahkan kalau ada pertanyaan belum ya oke kalau belum kita lanjut lagi jadi bapak pengen sampaikan semua materi dasar supaya nanti kalau besok-besoknya kita praktek itu anda membaca sudah paham gitu ya tidak harus lagi kenapa ini kenapa oke kembali ke materi jadi sudah dibahas metode bedanya mode DOS konsul dan Windows oh ya ingat ada yang tahu ada yang tahu gak dengan Windows XP ada yang tahu Windows XP ada coba bapak tanya siapa TI1B Brian Brian Ivan pernah dengar gak Windows XP mas pernah dengar pak pernah dengar pernah makai gak gak pernah makai oke kalau gitu lanjut Erlangga Rizky masih Erlangga Rizky pernah dengar dan pernah makai gak Windows XP pernah pak pernah dengar pernah makai pernah makai nah pernah makai satu aja lagi pertanyaan Windows XP itu 32 bit atau 64 bit bisa jawab gak 32 pak oke betul sekali jadi Windows XP itu sudah 32 bit bukan sudah masih 32 bit karena 32 bit kasih ketahangan jadi ikan mandi maka Windows XP bisa langsung jalankan loransi gitu ya nah ini bapak moden oke yang anda lihat ini start ini ini adalah window bapak gitu ya sebentar ini bapak biar bisa lihat monitor bapak ini juga ini bisa dari kiri dikit nah yang anda lihat tombol start ini adalah window bapak window bapak ini kalau bapak tekan cmd berarti komen prom ya kemudian bapak enter ini adalah komen prom 64 bit 64 bit oke kemudian bapak coba paksa masuk ke apa yang namanya cd dosbok gitu ya nah bapak masuk ke sana kemudian bapak masuk ke boransi bapak masuk ke bin bapak lihat isinya dan bapak jalankan pc jadi anda lihat ini adalah konsulnya window 10 64 bit itu bapak enter sama tidak diterima dia bilang ini ada masalah ini 64 bit gak mau jalankan yang 32 oke supaya anda kan bapak paham sekarang bapak akan menyalakan window XP pak gimana menyalakan window XP namanya komputer di dalam komputer banyak program namanya visual komputer disini bapak pakai vmware visual mesin bapak pakai vmware ini adalah program untuk menjalankan komputer di dalam komputer syaratnya satu kalau komputer anda aja nyalakannya berat jangan pakai ini kasian nyalakan satu komputer aja berat apalagi di dalamnya ada komputer lagi kalau laptop kemungkinan masih sanggup jadi komputer di dalam komputer disini ada window XP yang sudah bapak install kemudian kita nyalakan orang-orang yang seumuran bapak begitu dengar lakunya ini suaranya biasa bernostalgia ini window lama gitu ya nah ini tampilannya seperti ini ini adalah tampilan window XP sebagai catatan ini window zaman dulu zaman 32 oke lagi puting jadi yang anda lihat ini adalah komputer di dalam komputer komputer menjalankan komputer zaman dulu ini sekedar informasi ini saja tentang konsep 32 bit dan 64 bit masih lama ya tanya-tanya alasannya komputernya memang lama jaman dulu makanya lambat padahal bukan karena itu karena di komputer bapak buahnya sekali ada OBS ada Zoom kemudian ada apalagi ini ya ini adalah tampilan komputer jaman dulu karena tampilannya kecil berarti kita perlu memperbesar memperbesarnya pakai aplikasi magnifying kemudian tidak masalah oke magnifying kenapa bapak khawatir karena disini ada Zoom ada macam-macam plus mau enggak kalau enggak mau berarti dia kekunci oke enggak mau ya berarti enggak bisa di Zoom mudah-mudahan bisa dilihat jadi bapak masuk ke komputer yang lama ini tadi taruh disini aja kemudian bapak tekan start kemudian tekan run kemudian CMD sama juga CMD nah sama ya mirip tampilannya yang ini adalah yang 64 bit yang komputer bapak yang ini adalah komputer XP komputer di dalam komputer Anda enggak perlu mencari 6432 karena di jaman 32 enggak ada tulisnya 32 tapi yang 64 ada tulisnya ini adalah komputer 64 jadi CDBC karena sudah bapak install ya sudah bapak copy CDBIN nah gitu ya jadi ini adalah konsul langsung di dalamnya Windows begitu tekan BC maka dia langsung di dalam enggak ada error jadi file new gitu kan include stdio.tk oke ya enggak begitu kelihatan karena memang ada kendala dengan Zoom-nya enggak bisa berapa besar nah clear screen gitu aja deh check LRCR nah gitu ya kemudian gate tadi ini aja kita jalankan run jalan error ya error 1 oke berarti dia tetap menghuntungkan sekali lagi include komio titik oke kita jalankan udah jalan gitu ya enggak kelihatan apa-apa tambahin put aja deh put hello T-U-T-S enggak pakai H kemudian T-E-T-C-T sebentar kemudian jalankan truck nah sama hello jalan gitu ya itulah perbedaan komputer 32 dan 64 jadi kalau Anda punya komputer lama ada XP-nya udah langsung jalan aja selesai di lab kita kalau nanti kita sudah selesai pandemi kita masuk disitu ada namanya komputer jarkom itu masih support yang 32 bit jadi bisa langsung dijalankan karena window 10 pun itu ada dua pilihan Anda bilang install yang 32 atau 64 tapi nginstall window 10 32 itu kurang hargan banget sayang sekali gitu ya karena fitur-fitur 64 jadi enggak kekak oke nah jadi Anda sudah alhamdulillah hari ini sudah banyak sekali masukan-masukan yang bisa Bapak beri enggak ada punya wawasan tentang bahasa sih itu adalah hanya salah satu alat untuk coding untuk latihan coding mau pakai apapun fitur begitu ya beberapa semester tahun kemarin ada masih yang pakai Linux ya mainan Linux terus silahkan enggak masalah buat Bapak yang penting Bapak punya perintah yang ada di dalam buku praktikum Anda kerjakan jalan selesai begitu ya cuman kalau ada masalah Bapak kadang-kadang kalau memang bukan di kurulansi ya Bapak harus cari dulu di internet solusinya apa baru kemudian kita diskusi oke silahkan kalau ada pertanyaan sampai disini belum mudah-mudahan tambah semangat ya tambah semangat oke sudah terjawab nah sekarang kita masuk lagi ke atas kenapa bahasa sih kemudian mau mulai bahasa sih oke udah-udahnya jadi satu saja habis E kemudian F gitu ya kayaknya Bapak kemudian ini tadi masih flowchart ya flowchart di atas nah ini flowchart flowchart itu lambang kalau algoritma algoritma itu bagi sana nanti ini Bapak share di grup nah kita lanjutkan lagi E F kenapa bahasa sih kita jadi dulu ya kenapa bahasa sih pertama bahasa paling tua dan masih dipakai karena meskipun sudah tua tapi gak dipakai ngapain dipakai dipakai kayak Delti tadi gitu ya berikutnya bahasa ini merupakan merupakan standar bahasa bahasa lain jadi nanti kalau Anda belajar PHP gitu ya contoh PHP tadi yang kodeigniter udah tau nah kita patuh kodeigniter controller kemudian contohnya jala dosen disini ada kurung-kurung buka tutup sama dia ada kurung-kurung buka tutup if juga sama ini ada kurung-kurung buka ada kurung-kurung tutup kalau ifnya lebih dari satu ada if else sama gitu ya kalau kita udah belajar bahasa sih duluan maka ini menjadi mudah ini array array-nya bahasa PHP mirip sekali dengan array punya bahasa sih maka kalau Anda sudah menguasai bahasa sih selesai karena belajar bahasa apapun cepat jadi PHP Java itu mirip gitu ya nah itulah beberapa alasan kenapa kita harus bahasa sih selesai pada pertanyaan ya dua aja ya kenapa bahasa sih ya nah sekarang mau mulai bahasa sih pertama carilah compiler yang paling sesuai jadi udah dibahas ya ada yang pakai dosbok dosbok kayak berapa kemudian menjalankan color run C kemudian ada yang pakai visual bisa pakai kutus visual studio kemudian C++ menjalankan gitu ya oke C maupun C++ buat kita gak pengaruh karena meskipun sudah C++ kita fokus ke core-nya saja jadi plus-plusnya gak bisa dipakai jadi kita hanya fokus ke coding bahasa sini aja kemudian abis itu Anda juga bisa pakai web nah gitu ya bisa dipakai basis web sekalian aja URL yang tadi berpercatatkan ini URL-nya atau yang tadi juga bisa pakai kode block gitu ya banyak silahkan nah setelah itu baru kemudian coding oke Bapak akan cerita sedikit tentang konsep tapi kita pakai yang dos kenapa pakai dos ini yang standar gitu ya C++ nah Bapak mulai dari program yang paling simpel toksongan gitu ya program paling simpel adalah main plural buka plural tutup dan selesai ini adalah program yang paling utama paling simpel paling sederhana main plural buka plural tutup selesai jadi ini adalah coding yang paling sederhana main itu artinya adalah fungsi utama yang akan langsung dijalankan jadi mainnya dibawah jadi fungsi utama yang akan langsung dijalankan ini adalah main tapi gak ada apa-apanya karena memang belum jalan apapun kemudian kita lanjutkan lagi cetak cetak kalimat untuk cetak kalimat kita akan menggunakan perintah input input kalimatnya pakai printf berarti instead stbio kemudian main dan turun-turun buka dan printf ini bahasa sih misalkan gitu ya turun-turun perangkat oke ini bapak ketikan juga main diatasnya adalah include oke ya kita mulai kenalan dengan stbio membacanya membacanya stb standar gitu ya jadi membacanya adalah standar standar apa standar input output makanya stbio itu artinya adalah standar input output titik nah jadi anda lihat jadi kita akan mengindulkan stbio buat apa oke printf ini adalah transaksi bapak jalankan dulu ya run ini bapak tekan ALT sama R gitu ya sebenarnya nanti anda bisa sikat dengan kontrol F9 di dalam jalan tapi biar gampang bapak demokrasi jadi run itu tuh bapak jalankan anda akan lihat semacam kilat cep kemudian balik lagi karena apa oh error errornya ini sengaja bapak tidak akan langsung bypass bapak mau cerita dulu kalau ada error anda jangan panik gitu ya error itu baca errornya apa kemudian kita lihat ke bawah function print should have a prototype artinya print ini harus ada prototype nya di stdio karena bapak hafal print itu oh ternyata kurang t oke ya hanya kurang huruf t maka dia gak jalan gitu nah bapak enter oh berarti kurang huruf t saja nah printf ini adalah bahasa C sekarang kita jalankan cep jalan sebentar kemudian dia langsung balik kenapa karena disini habis nyetak ya sudah dia langsung balik gak ada perintah untuk berhenti sebentar bagaimana cara ngeliatnya altw window kemudian user screen kita lihat nah ternyata di bawah ini muncul ini adalah bahasa C loh kok ada kok gak bersih pak iya kan gak ada perintah untuk membersihkan kita kan cuman nyetak doang gitu ya nyetak aja coba jalankan lagi run set emang jalan pak jalan yuk kita lihat altw window user screen lagi nah sekarang sudah dua kali ini bahasa C ini bahasa C loh kok gak bersih karena memang tidak ada program untuk membersihkan kita cuman nyetak aja gitu cara-nyetaknya kalau dijalankan sekali lagi maka anda akan menemukan tiga buah tulisan ini bahasa C ini bahasa C ini bahasa C jadi tampak bahwasannya ini adalah program untuk menyetak kalimat include STDU artinya adalah panggil input dengan nama STDU untuk apa nah ini baru peningkatnya begini printf hanya jalan jika ada STDU jadi sekarang anda sudah punya paham printf ini hanya jalan jika ada STDU mau bukti oke kita hapus ini bapak hapus jadi main langsung printf saja kita jalankan maka ada muncul error errornya apa balik lagi printf ini udah bener printf gitu kan udah ada huruf T nya oh gak jalan setelah dilihat oh iya printf itu kan harus memanggil STDU pasti gak mau jadi anda reketikan include STDU di titik baru dia pak STDU itu apa sih file nah ini bapak bukakan gitu ya tidak ada tau STDU itu ada di include kemudian kita buka titik nah STDU ini banyak loh yang lain kita cuma pakai dua yang paling sering TDIO jadi isinya STDU itu adalah standar input output di dalamnya ada perintah printf nah ini sengaja tidak ditunjukkan karena apa kasihan belum apa-apa udah pusing ngeliat coding seperti ini jadi STDU itu ada di dalam sini ah sorry printf itu ada di dalam sini gitu ya oke jadi perintah printf perintah macam-macam sebagian ada di dalam sini ini adalah STDU dan Anda enggak perlu tahu jadi makanya di buat sederhana yang pentingnya ada paham ini semisanya oke itu cara memulai bahasa nah kemudian pak ini kan baru udah jalankan 3 kali ya pak kalau ditulis dua baris ini di mana printf ini adalah bahasa dan ini adalah dan ini adalah bahasa C3 apa yang terjadi kalau kita jalankan tetap aja ke kanan kita lihat hasilnya kanan kan oke ke kanan dan ini adalah bahasa C juga bapak jalankan lagi sekali maka dia tetap ke kanan supaya tidak ke kanan bagaimana kita tambahkan yang namanya slice N jadi enter itu adalah slice N jadi artinya gini pak ini artinya adalah ini adalah bahasa C ditulis kemudian dan itu taruh di baris bawahnya oke bapak jalankan 2 kali dulu ya biar kita akan efeknya window nah tampak ini ini adalah bahasa C dan ini adalah bahasa C jadi Anda bisa lihat slice N itu artinya enter jadi ternyata enter itu tidak bisa di terbiasa pakai yang terbiasa harus pakai perintah oke itu pengangkar ada pertanyaan sampai disini slash N artinya enter agar muncul di baris baru bawah oke ada pertanyaan oke kalau belum kita lanjut sedikit lagi pak biar bagus itu layarnya dibersihkan dulu dong pak coba lihat dijalankan kan layarnya penuh pak coba bersihkan dulu nah kalau gitu kan berarti pertanyaan bapak begini bersihkan dulu baru cetak atau cetak dulu baru bersihkan perut-perutannya gimana mana yang benar tulis bersihkan dulu baru cetak atau cetak dulu baru bersihkan menurut kalian kodenya yang mana yang benar sofa kira-kira bersihkan dulu baru tulis atau tulis dulu baru bersihkan bersihkan pak oke bersihkan dulu ya betul berarti disini bapak tambahkan CLR SP kenapa CLR di atas sekarang kita bersihkan dulu baru jalan nah bapak jalankan run error oke sekali lagi jangan panik begitu error dilihat errornya satu kalau warning aja masih bisa jalan kalau error gak bisa kita enter dia bilang function clear screen itu harus ada prototype nya waduh kok gak ada ya oke ini ada di panteri berikutnya tapi bapak tunjukkan sekarang arahkan cursor ke clear screen kemudian pilih help pilih help kemudian anda pilih topic search jadi topic search itu langsung mencari berdasarkan cursor cursernya dimana di clear screen kemudian kita topic search maka dia langsung menunjukkan clear screen itu adalah miliknya koneo nah ini bagus sekali buat kita oh berarti clear screen itu harus include-nya koneo dan ternyata kita memang belum menambahkan disini jadi disini kita tambahkan include nah bacanya bukan koneo console input output gitu ya console input itu berarti berhubungan sama layar sekarang kalau kita jalankan run tidak-tidak error dan langsung jalan untuk melihat hasilnya adalah window user screen nah tampak bahwasannya layarnya bersih dulu baru kemudian terhasil gitu ya karena satu dan lain hal anda panik bisa jadi loh ya clear screen itu ada taruh bawah bisa terjadi ada kemarin yang terjadi panik kemudian dijalankan apa yang terjadi begitu bapak selalu lihat hasilnya window kok gelap pak saya udah ngerti saya udah ngerti print pak gitu kan kompel lagi kemudian jalankan lagi hasilnya kok kosong ya kira-kira yang salah programnya apa orangnya ya salah orangnya kenapa setelah dicetak dibersihkan ya pantas layarnya gak pernah ada tulisan gitu kan begitu jadi meletakkan coding itu menentukan urut-urutan sama dengan flow chat tadi kesalahan anda meletakkan urut-urutan mengakibatkan tampilan tidak selain wow luar biasa 2 jam yang sangat padat ya sangat efektif nah sekarang dari sini kita udah belajar beresikan layar cetak bahasasi cetak kemudian selesai kita pingin setelah dia nyatak dia berhenti sebentar supaya kita bisa lihat tulisannya kayak apa nah itu yang disebut dengan perintah G-E-T-C-H G-E-T-C-H itu artinya berhenti sebentar oke sekarang bapak mulai tampangan keterangan dua garis miring itu artinya tulisan setelahnya adalah tidak terpengaruh membersihkan layar membersihkan layar nah gitu ya artinya kalau ada garis miring 2 ini tulisan ini gak akan pengaruh dia akan tetap bisa jalan yang di bawah ini adalah berhenti sebentar kalau kita jalankan itu tetap jalan ini adalah bahasasi dan sekarang berhenti tanpa perlu bapak menekan window user screen lagi nah begitu kita tekan enter baru dia kembali begitu kan oke untuk pembuktian bisa saja ada tambahkan perintah lain nah kenalan lagi dengan perintah puts ya ini adalah puts kemudian enter puts lagi ini langsung ada enter oke kemudian terakhirnya bapak tambahkan gets lagi sekarang ada dua blok program jadi pertama dia memberisikan layar tapi memberisikan layar tuliskan ini ini bahasasi berhenti berarti layarnya berhenti nanti setelah berhenti kita tekan sesuatu akan muncul tulisan ini adalah puts kemudian ini ada enternya berhenti lagi coba dikuti kira apa sih kita jalankan run berhenti dia begitu kita tekan enter akan muncul tulisan lagi nah ini adalah puts ini langsung ada enter ini maksudnya bagaimana ini kalau kita pakai puts itu gak perlu selesai di ujung kanan gitu ya jadi kita gak perlu lagi selesai dia bisa langsung enter pak kalau gitu pakai puts aja semua gak juga puts tidak bisa variable jadi kalau kita mau pakai variable kita harus pakai free app jadi saling ketergantungan sesuai keperluan kita begitu oke deh sampai disini silahkan kalau ada pertanyaan kita masih punya waktu 10 menit lagi sebelum jam 10 baru hariman baru masuk silahkan kalau ada pertanyaan ini kayaknya udah lengkap yang bapak beri semua oke sambil menunggu pertanyaan berarti nanti minggu depan sesuai jadwal bukan minggu depan ya harusnya ini adalah minggu kedua anda harus mencetakan pertikian kedua tapi artinya mati gitu ya oke bapak kasih perintah harusnya perintahnya kan hari Senin kemarin kan tapi kita masukkan hari ini hari ini kita harusnya praktek yang kedua yaitu berkenalan dengan error oh bukan variable ya belajar variable oke nah di dalam print F itu ada persen C persen D sama persen F sebelumnya ada perkenalan variable variable itu adalah sebuah nilai yang bisa diingat-ingat oleh komputer variable yang bisa diingat oleh komputer ada tiga tipe yaitu char itu yang nanti A, B, C integer 1, 2, 3 sampai 32 ribu yang bilang genap kalau float itu yang bilangan ada koma-komanya dibakil oleh persen C persi dan persen F jadi setelah ini sampai minggu depan Anda punya waktu untuk mengerjakan P2 begitu selesai learningnya kan belum jadi simpan dulu ya coba kita buka apa yang harus dikerjakan nah ini praktek yang kedua sama seperti praktek yang pertama Anda baca nanti kalau enggak apa silahkan langsung tanyakan di grup gitu ya sini ada penjelasannya sekedar informasi beruntung kita dalam kondisi pandemi kalau dalam kondisi reguler ini Anda tulis semua pakai tangan gitu ya jadi ini dari perhatikan 2 judul itu Anda tulis semua pakai tangan kemudian kita masuk ke lab setelah sampai di lab ini Bapak cek Anda nulis enggak kalau Anda nulis Bapak lihat sesuai apa enggak yang Bapak cek itu biasanya adalah coding gitu ya karena nulis coding itu harus dilatih dari sekarang memang di sementara saat ini paling berat kita latihan gitu ya tapi karena kita pandemi kita permuda ini dibaca aja setelah Anda baca nanti yang Anda laporkan foto seperti biasa mulai dari 2.4 jadi 2.4 Anda lihat pintanya oh gini kemudian jalankan setelah Anda jalankan ketik jalankan data hasilnya pada layar di layar muncul tulisan ini angka sama dengan berapa jumlah sama dengan berapa tulis seperti biasa apa perbedaan baris 8-9 perbedaannya baris 8 itu nyata angka 10 langsung kalau baris 9 itu pakai variable ada percent innya tulis gitu itu yang menjawab pertanyaan nomor 3 gitu ya kemudian lanjutkan lagi 2.4.2 dicoba dicoba berarti ini sudah kenalan dengan variable integer sama float gitu kan kemudian jalankan dan jatuh langsung dicoba jalankan error enggak mau jalan itu saja error enggak usah langsung dibutin error errornya adalah ini dan ini coba bagi itu udah bagi jalan ternyata errornya karena kurang ini ternyata itu lah gunanya laporan sementara nanti kalau dipraktik sebenarnya sebelum Anda pulang itu dikumpulkan ke Bapak Bapak cek satu-satu sudah benar baru boleh pulang kalau ini enggak ini kita lebih kepada kemampuan belajar sendiri ini ada jawaban semua ini dikerjakan dan nanti dikumpulkan maksimum minggu depan tapi karena alertnya masih belum selesai berarti nanti disimpan aja dulu sampai alertnya dibuka baru Anda kumpulkan nah ini Anda coba semua sampai nanti latihan latinya juga dikerjakan 24 64 ini dikerjakan juga diketas 24 5 jadi data analisa kesimpulan enggak usah kesimpulan kalau mau nambahkan sendiri boleh jadi misalkan tadi ternyata gara-gara integer tidak bisa melampilkan koma kalau dipaksa efeknya ini itu kesimpulan boleh 2.8 soal ini wajib kita dikerjakan berapa batasan nilai untuk kita keluar dan car selesai foto upload kalau elektronnya sudah bisa dipahami kira-kira praktek kedua kita paham ya ada yang mengaguh berarti paham ada yang mau ditanyakan tidak tidak ada tinggal 3 menit lagi sekilas info praktikum ketiga gitu ya praktikum ketiga adalah belajar input jadi dari titik kan nyetak terus nah yang ketiga adalah belajar memasukkan data untuk memasukkan data kita akan kenalan dengan beberapa perintah ada scan app get get char get kalau sistem contohnya memberikan layar kalau output ada print put sama put char gitu ya nah ini videonya ada silahkan dibaca dilihat videonya berkali-kali boleh ditutupkan sampai Anda paham karena di video ini lengkap Bapak jelaskan jadi ada beberapa video yang itu semua ada dasar-dasar untuk memahami bahasa silahkan kalau Anda ingin bertanya di youtube gitu ya tulis aja nanti begitu ada kesempatan Bapak jawab karena dengan sering Anda bertanya di youtube berarti kemungkinan teman-teman yang lainnya juga punya pertanyaan tapi karena dia tidak mau bertanya tapi kalau melihat catatan Anda itu sama dengan pertanyaannya maka itu akan membandingkan yang itu yang dipaham gitu ya channel Bapak masih kemarin itu SP dan saya Bapak yakin kalian sudah subscribe semua ya berarti ya oke ini adalah pelatih pun kita yang ketiga tapi insya Allah yang ketiga mudah-mudahan sudah di daerah muntang bisa mulai ngajar gitu ya nanti saat kita pelatih mempraktek nah pada saat praktikum ini tidak sebanyak ini 102 kumpul semua enggak nanti kita akan masuk praktikum jadi pada saat praktikum itu Anda mengerjakan nanti Bapak akan panggil mungkin satu sudah sampai mana coba tunjukkan disitulah Bapak menilai kalian biasanya itu lebih intens biasanya kalau praktikum memang seperti itu kalau yang sebenarnya tapi kita memanfaatkan teknologi ya seperti ini oke berarti materi kita hari ini selesai gitu ya mulai dari pengantar algoritma algoritma kita kesimpulan ya kenapa kita belajar algoritma karena kita harus memahami cara kerja pemutar pemutar cuma mengenal 0 dan 1 yes atau tidak yes no begitu maka kita harus paham algoritmanya agar permasalahan-permasalahan itu bisa dibuatkan projek atau algoritmanya baru dibuat codingnya macam-macam bahasa pemrograman dan levelnya ada high level medium sama low kita berada di bahasa si di medium compiler PS interpreter compiler itu nanti jadi XC bahasa si kita pakai compiler plot chart dan algoritma plot chart itu pakai lambang kalau algoritma pakai tulisan apa bedanya mode DOS sama mode Windows mode DOS itu adalah mode yang lama karena kita belajar yang penting algoritma dan coding itu hanya sekedar mainannya saja maka pakai DOS aja udah cukup bisa dipet-ripet pakai Windows yang berat gitu ya kenapa bahasa si terjawab sudah semua nenek yang bahasa rata-rata pakai bahasa si memulai bahasa si tadi udah Bapak jelaskan untuk memulai bahasa si pertama ada compiler nya kemudian kita mulai coding dengan input main clear screen kemudian print output sketch dan sebagainya oke sudah sampai saatnya kita akhiri pertama kita sudah jam 10 sebelum Bapak akhiri sekali lagi silahkan kalau ada pertanyaan dari kalian semua tidak ada kalau tidak ada Bapak mau foto gitu ya Bapak stop share mungkin ada juga yang live cam ada yang tidak ini Bapak mau foto dulu close oke lengkap ada 102 loading dulu cukup tidak halaman satu dua tiga halaman pertama lagi loading di halaman kedua mas emat pakai dana mata oke lagi loading sebentar oke alhamdulillah jadi ternyata dominan kameranya nyala semuanya oke halaman dua sudah terkejar halaman tiga tetap bersyukur semua aktif halaman tiga oke sim dua sudah masuk oke sekarang Bapak spotlight ke Bapak sendiri wih jadi seperti ini jadi ya OPS kemudian OPS nya Bapak pindah ke mana OPS ini ini aplikasi yang Bapak pakai untuk membuat tampilan seperti tadi kita kembali ke Bapak saja berarti pindah oke sampai disini dulu terima kasih semangatnya yang luar biasa Bapak lihat semua hadir ada 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 101 kemudian fokus semua Bapak lihat satu-satu Bapak tatang matanya serius gitu ya meskipun ada beberapa juga yang pakai gambar aja tapi dari situ Bapak lihat insya Allah semangat kalian ini luar biasa gitu oke sampai disini dulu insya Allah nanti Bapak akan share videonya di Youtube setelah selesai di compiler kemudian yang lain-lain silahkan diskusi di grup seperti biasa ya makasih Bapak Ari semoga-moga kita selamat lalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh beratuh kasih banyak Pak makasih Pak terlaluan Pak makasih Pak makasih Pak makasih Pak makasih Pak kami masuk ke Youtube hehehe ok makasih Pak